Lo bayangin gak meeting bikin ganja ilegal tuh gila lo RAB nya berapa tuh gila-gila aja Kebundaran HI Pake daun-daun di kepala Lo pake banner Apa gak bodoh? Dan kayaknya yang gue pertanyakan adalah Kok lo gak capek? Wah siapa bilang? Oh iya capek loh Capek lah Jadi riset Kayaknya aja mereka riset dari tahun 70 Kita riset belum Oke berarti Jadi jauhnya tuh sejauh itu Ini menarik banget Lo riset dibolehin pengobatan gak boleh Lo dateng gak sesimple lo ngasih bukti berarti Kata lo boleh riset Iya tapi gak pernah dikasih izin Hi welcome to the Friday podcast We've invited our guests to our home Misalkan gue dulu tinggalin sini seberang nih Oh gitu Bener ayamnya secuil-cuil gitu kan To share the other side of every story Itu luar biasa banget Dan percaya bahwa rejeki gak pernah ketuker Get ready Because we talk You listen Ladies and gentlemen this is your host Gue gak begitu vokal Tapi menurut gue penting untuk dibahas Selamat datang Mas Dira Narayana Dari LGN Atau dari Kebun Kumara Satu lagi belum Yayasan Apa dah Yayasan Oh Yayasan apa Sativa Nusantara Oh iya Sativa Nusantara Lo CEO dari Yayasan Sativa Nusantara Ya lo sekarang ketua pengurus Ketua pengurus Tiga hal itu Dua ada hubungannya dengan ganja Satu tidak ya Satu hubungan sama tanaman Satu dengan tanaman Semua dengan tanaman Semua tanaman Kita buka dengan yang obvious Karena menurut gue Ini pertanyaan sering banget ditanya ke lo Tapi perlu menjadi pengingat gitu Karena menurut gue Gue tuh iri dengan lo Gue iri dalam arti Lo tuh udah punya Alasan lo hidup kenapa Untuk memperjuangkan Ya tanaman ini gitu Gak semua orang punya Alasan untuk hidup Yang pasti kayak Gue seumur hidup akan melakukan ini gitu Lo ada Kenapa ganja? Kenapa Kenapa ganja? Itu Ganja tuh enak banget ya Menurut gue Menurut gue Kalau lo nyoba Apa ya Rasanya tuh Gue jadi bisa punya perspektif Yang gue gak dapet Dari sekedar ngebaca Dari sekedar gue ngobrol sama orang Ya Dari sekedar gue ngedengerin lagu Itu ya Atau gue Apa naik gunung Ya Experience gitu ya Itu sesuatu yang Beda sih menurut gue Yang sulit untuk Diceritain Tapi itu Bermakna Waktu gue Serius Iya Waktu Umur-umur kuliah Umur-umur kuliah gitu Sampai Bisa muncul Keberanian Untuk Bikin gerakan Jadi gak banyak mikir Sebenernya Karena Ini mix Bomarle Itu udah Gini jadinya gue rasa Dan itu awalnya sebuah skripsi kan Sebuah skripsi yang tiba-tiba narasumbernya ada 600 orang pada tahun itu Iya Kalau Kalau di Dari Level akademis Iya lah Dari sebuah skripsi Tapi itu kan artinya Skripsi itu cuman Itu penting Karena Ketika kita bicara sama orang tua Calon mertua Harus ada alesan Harus ada alesan yang Sientifik Iya Alesan Kalau alesan-alesan aktivis Itu gak kepake Tapi begitu alesannya saintifik Ternyata dia bisa mengobati Ternyata ada manfaatnya untuk ABCDFG Ya mereka juga Yaudah kamu Tapi hati-hati gitu Bukan gak boleh Iya Tapi kamu hati-hati Dukungan penuh tapi Iya loh Dari awal Dari awal Bokap nyokap gue gila Dua-duanya psikolog ya Dua-duanya psikolog ya Gila Bokap gue Wah The best sih Menurut gue kalau Kayak Dalam kondisi gue kesulitan Di tengah jalan Ketika jalanin LGN Gitu ya kan Bokap gue sampe Gue bantuin Lu ngurusin Gue kelola LGN shopnya Wow Bokap gue tau Gue emang gak jago Untuk urusan duit gitu Dia ngurusin baju Buku Iya Rumah gue tuh jadi Gudang gue Atau ada kamar Waktu itu dimana ya Jadi jadi tempat-tempat Naruh barang Tahu gak lu Wow Ditolongin karena Orang gak punya mental bisnis aja Dulu gue ya kan Gak ngerti gitu Cara jalanin bisnis Cara jualan Gimana nyetok Gimana hubungan sama vendor Itu kan Urusan-urusan detail Di luar dunia aktivisme kan Iya Urusan aktivismenya mah Serahin ke gue Ibaratnya gitu Iya Tapi urusan dapur Wah kacau gue Lu anak tengah kan Biasanya anak tengah nih Paling rebellious Siapa misalnya Ya mungkin contoh banyak kali ya Dimana anak tengah nih Kayak gue mau ke jalan Gue sendiri gitu Dari awal lo tau Bahwa Kayak ganja nih yang mau gue Perjuangin gitu Atau Ada visi lain Setau gue lo mau jadi Pemain bola dulu Betul Iya Kalah tuh sama ganja Kalah Karena Kalah nikmat Iya Kalau dibilang Nah itulah Orang tua gue Jadi Rebel gue tuh gak dilawan gitu Jadi Didukung Didukung gitu loh Jadi gak jadi anarkis Paham Jadi movement Iya kan Jadinya jadi movement gitu Lo kalo Ya gue ngerasa Sendirilah ya Didukung sama Orang tua Terus Semuanya tuh kayak Gak nyangka deh lo Jalan-jalan yang gue tempuh tuh Ketemu ini Ketemu itu Ketemu itu Akhirnya jalan Lanjut Gak bisa berhenti Gak bisa berhenti Lu udah gak ada plan B Berarti sekarang ya Kalau Gue kan Ngerjain kebun kumara juga Sebagai Bisnis Betul Itu untuk Untuk penghasilan gue lah Iya Iya kan Untuk kehidupan Ketemu ini kan gerakan Kalo ganja Wow Kalo kita ngomongin Mungkin seputar ganja Gue Mungkin sudah banyak yang paham Tentang manfaat Daun ini gitu Dan mungkin tanaman ini Gue mau Nyentuh sedikit Ke sejarah Sejarah kita Seumur Hidup gue Yang gue tau ganja Adalah ilegal Kalo satu narkotika Tahun 1927 Dibilang bahwa Ini adalah Narkoba Dari jaman Belanda Berarti kan Iya Tapi ada fase Sebetulnya negara ini tuh Baik-baik aja Dengan Situasi ganja Situasi ganja Oke Sebelum Akhirnya PBB betul Iya Jamannya Soekarno Iya Apa yang Menurut lu nih ya Apa yang membuat Soekarno Setuju dengan Yaudah ganja kita ilegalkan Ya kalo Soekarno sih Menurut gue dia Against UN aja Oh gitu Menurut gue ya Ya ngapain dia bikin Gerakan non-blokan Iya Karena dia gak mau nge-blok sama Iya Sebenernya Iya kan gitu aja Jadi Jadi Emang Mengkritisi Tapi sejarah Sejarah kita dengan daun itu tuh Naik turun Maksud gue gitu Ya kalo ngomongin Tanaman ganja Gue tuh selalu berangkat gini Kita Sebagai sebuah Bangsa ya Hubungan kita sama alam tuh Menurut gue sangat dekat Kayak Orang kalo kita minum air kelapa hijau tuh Biasa Ya emang udah dari jaman dulu Kali orang kalo sakit Minum air kelapa hijau Gak usah disibukin Kenapa Gak usah diriset-riset lagi Untuk menyatakan tuh bener apa enggak gitu Minyak kelapa dari dulu Kita udah pake minyak kelapa Sampai dihancurin Diganti pake minyak sawit Minyak kelapa dijelek-jelekin ya Kan situasinya sama ganja sama sekarang Itu udah Menurut gue kita udah biasa Menjadi Hidup Justru dengan memanfaatkan alam Menurut gue orang Indonesia udah Ya memang begitu Mungkin semua orang Bukan orang Indonesia doang Iya Kenapa akhirnya bisa menjadi Yang ini nih Tanaman yang ini nih Spesifik Nah itu dia yang keren sih Menurut gue Emang Itu Lu bayangin gak gimana Dulu meetingnya Itu Itu Bicin ganja ilegal Lu bayangin gak meeting Bikin ganja ilegal Itu gila loh RAB nya berapa tuh Gila-gila aja Bikin iklan Bikin iklan Cuman di Jakarta doang Itu aja ribet Ribet Bikin Iya kan Satu bumi Lu mau bikin ganja ilegal Kayak apa coba Kalo bukan itu emang Kekuatan besar kan gak mungkin Gak mungkin Semakin gue pikirin Semakin ada alasan Kenapa Karena Daun ini Sebegitu powerful Bisa jadi segala hal Bukan dibakar Dan lu merasakan Sensasi yang luar biasa Tetapi bisa jadi Minyak Bisa jadi Bahan bakar bahkan Bisa jadi baju Bisa jadi tali Gini sih Kalau barang itu bisa Dimonopoli Itu pasti akan Menguntungkan Betul Iya kan Bagaimana cara Memonopolinya Ya ilegalisasi Musnahkan Diilegalkan Supaya bisa dimonopoli Sama black market Kan gitu doang Sebenernya Masa black market Seberkuasa itu sih Sampai akhirnya Makanya black market Berarti siapa kan Kalau bisa seberkuasa itu Gitu loh Tapi kita gak mau Banyak ngomongin Soal itu Bahaya Ya itu udah Gampang tinggal Nyambungin ya Udah gampang Oke Kita balik ke lo dulu nih Berawal dari Sebuah grup facebook Ada global marijuana march Iya kan Isi 30 orang Maju mundur Dia dateng Dateng lagi Baru lagi Mundur mandir 2009 2009 2010 betul Gerakan itu Kebundaran HI Pakai daun-daun Di kepala Lo pakai banner Apa gak bodoh Ya banyak Menurut gue Keputusan di hidup gue Banyak yang bodoh sih Pada tahun-tahun itu Tahun-tahun Lo belum Menikah Artinya Lo gak punya batas Iya Lo gak punya batas Artinya Batasan lo cuman Ketakutan lo aja Lo bayangin orang tua lo Gak ngasih batas Buat lo Iya kan Siapa yang bisa batasin Jadi Tindakan kita Ya Based on Apa yang kita Ya gini Gitu aja kan Dan itu Bahkan polisi Jauh lebih banyak Daripada lo Iya lah Kayaknya Mungkin Mungkin ya Mungkin itu Demo ganja Pertama di Republik Indonesia Apa yang lo perjuangin Pada saat itu Bukan riset dong Salah satunya Dulu ada 5 poin Gue lupa apalah Oke 5 poin gitu Tapi intinya legalisasi ganja Legalisasi ganja.com Nama website Gila Salah satunya rekreasi Atau itu malah nomor 1 Rekreasi Mungkin dulu isunya lebih ke penjara ya Oh Keluarin gitu Iya gitu Jangan di penjara gitu loh orang ini Paham Oke Gue Gue baru-baru ini Ke Bangkok Gue berbicara lah Dengan Beberapa Salah satu bahkan Yang jualan Disana Karena legal Gue ke dispensary We had a really good conversation Pada saat itu I didn't smoke anything Karena gue mau Bener-bener ngobrol Dan bertanya Karena mungkin Sisi jurnalistik gue kali ya Mau bertanya Gue bertanya tentang Sejarah ganja dan Thailand Mungkin sedikit merecap obrolan gue Dia bedahnya per 5 tahun Jadi 20 tahun lalu Yaitu 2003 Lo tau gak Hukumnya apa ketika Lo mengkonsumsi ganja Apa itu Decapitated Atau kepala lo dipotong Full Pak Dan pernah terjadi Dan pernah terjadi Itu 2003 Terjadi ke 2 orang doang 10 tahun lalu Adalah hukuman mati 5 tahun lalu Adalah penjara sumur hidup 4 tahun lalu Eh sorry 10 tahun lalu Adalah hukuman mati Atau penjara sumur hidup Berarti kan statusnya Seperti apa yang kita Hadapi sekarang kan 5 tahun lalu Dibolehkan untuk riset Tahun lalu Bebas digunakan Untuk apa aja Kita ada dimana dir Indonesia Gue gak tau Indonesia maunya apa Soal ganja Bingung gue Bingung gue Kayak Kalau ngomongin Pengetahuan Yaudah lah ya Semua orang udah tau gitu Orang negara yang Legalin banyak banget Pasien Ya walaupun sekarang Yang ikut uji coba Untuk Di Di Amerika Kalifornia apa Dimana itu Di Apa nama universitasnya Gue lupa Dia sampe 90 ribu Pasien Di uji coba Maksud gue Kalau ngomongin Ngomongin Indonesia Baliknya Kalau ngomongin pengetahuan Si udah Semua orang udah tau lah Jadi kalau Dibilang Indonesia gak tau Soal itu gak mungkin Indonesia udah tau Itu bermanfaat Iya kan Kalau sampe lu tanya ke gue Kenapa Indonesia Gue juga gak tau Kenapa sampai sekarang Kita cuman selalu bilang Sama negara Pokoknya kalau lo Mau ngelegalin ganja Gue siap bantu Gitu aja Serius Ini proposal Kita sekarang udah nyiapin 5 proposal Buat 5 jenis penyakit Diabetes Kanker Epilepsi Terus Antibakteri Satu lagi HIV AIDS Itu proposal udah jadi Tim riset udah jadi Dananya udah ketahuan berapa Universitas Syahkuwala Sudah MOU Aceh berarti Aceh Udah MOU Dengan Yayasan Satifan Nusantara Dengan kita Untuk menjalankan riset itu Siap sebagai laboratorium Tinggal minta barang Tinggal Menteri Kesehatan Tanda tangan doang Gak usah ngasih duit Negara Tapi gak mau Aneh kan Gue gak bisa Lu kalau tanya gue Gue gak bisa jawab lah Siapa yang bisa jawab Presiden juga gak bisa jawab Kenapa presiden gak bisa jawab Ya gue gak pernah mau jawab Sering kali dicoba Iya Lewat Anak buahnya Atau lewat Partai politik Iya kan Karena posisi negara ini Dengan Oke Pertanyaan Pertanyaan sederhananya adalah Kita bisa menanam ya Negara ini Iya Tanah kita bisa 100% aman semuanya Bisa atau gak Kita dari Kalau baca sejarah aja Kita dari Aceh Di Jawa Di Bali Di Maluku Di Papua Itu punya Sejarah ganja sendiri Wow Coba Mereka punya cerita ganja Masing-masing loh Ya Belanda aja yang gak punya Tanah bisa ya Ibaratnya gitu ya Waktu gue pergi Ke Belanda Waktu itu ada Ada seminar tentang Global Forum Of Producer Of Prohibited Plant Oke Oke Petani koka Petani ganja Petani opium Gue dateng Sama petani dari Lampung Ya kan Petani ganja dari Lampung Gue dateng disana Atas nama LGN Waktu itu Terus Udah lah Kita ngobrol Udah selesai Di tengah-tengah itu kan Gue pergi ke museum ganja kan Di Belanda ada Hesh Marihuana Ham Museum itu Ngobrol Ngobrol Terus gue kasih liat Di Ada dokumen yang menurut gue Ini bagus nih Lu masukin dong dokumennya Maksud gue supaya Nama Indonesia masuk di museum itu Niat-niat gue waktu itu Sambil bercanda doang Tapi masukin dong nih Ini ada dokumen Dari namanya Rumpius Rumpius ini Dulu sejarahnya Dia orang Jerman Yang sangat cinta Sama tanaman Terus dia akhirnya Bergabung ke VOC Supaya dia bisa dateng Ke Indonesia Ke Maluku waktu itu Namanya Rumpius Ini orang terkenal Kalo lu Klik Rumpius Itu ada museumnya di Ambon Dia minta ke Jakarta Di Indonesia Demi ganja Demi meneliti tanaman Oh bukan ganja pada saat itu Oke Dia mengeluarkan dokumen Sampai masuk VOC Iya Oke terus Jadi VOC Terus sampai sana Akhirnya dia Mendedikasikan untuk riset Akhirnya ya diangkat Jadi emang orang buat riset Menikah sama orang sana Hidup di sana Terus Dia tulis buku Judulnya Herbarium Amboinens Herbarium Amboinens Ini 6 jilid bukunya Isinya tuh Itu Isinya deskripsi Mengenai tanaman Yang dia temukan Di Tanah Maluku Lebih dari seribu tanaman Dia tulis Dia gambar Ilustrasinya Disitu ada ganja Itu tahun 1700 berarti 1600 1700 Wow Orang Belanda Tempat lahir Bisa disini Bisa men Dan itu Manfaatnya apa Jenisnya Kayak apa Orang disitu ada Namanya ganja utan Gue juga gak pernah lihat Mungkin orang gak pernah tahu Namanya ganja utan Daunnya cuman satu Daunnya cuman satu Oh ya Iya Dia diklasifikasikan Sebagai ganja utan Apalagi ini ya kan Wow Tanamannya menjalar Kayak ubi gitu Wow Gila itu baru Baru Maluku gitu Kita belum nyebrang ke Papua Kita belum masuk ke Gunung Leuser Kita belum ngomong tradisi di Bali Wah gila Kita belum ngomongin Sambelnya di Jakarta Apa? Itu Apa? Medan baru Medan baru Shit Wah gila kalo ngomongin Ganja gak ada abisnya sih Benar setuju gue Dan kayaknya Yang gue pertanyakan adalah Kok lo Gak capek? Wah siapa bilang? Oh iya capek loh Capek lah Sempet bilang Ah udah lah Fuck this shit gitu Capek lah Sebenernya capek Akhir-akhir ini juga Karena banyak fitnah Ya kan Dituduh ini Dituduh itu Ya kan Bilangnya mau bikin gerakan Cuman memperkaya diri Apalah macem-macem lah Bandar Sinte lah Capek men Maksud gue Lo dibilang Bandar Sinte? Iya LGN dibilang Bandar Sinte kan Ya Capek Capek gitu Maksud gue Ini Ya udah lah Kalo namanya pertarungan Ya mungkin Selalu ada Counterpartsnya ya kan Ya udah kita jalan Menurut gue gini Menurut gue Keberanian itu Adalah kunci dari sebuah Pergerakan Untuk lo punya Sebuah statement yang kuat Lo harus berani Nge-defense statement itu Seberapa Beraninya lo Sampai akhirnya Lo udah berkeluarga Terus lo masih Vokal terhadap ini Karena Yang lo kerjain tuh Riskan-nya banget Sekarang lo udah berkeluarga Sebenernya hidup sendiri Riskan lagi Maksud gue Bahkan ketika lo sendiri Juga riskan Bukan Maksud gue Hidup kita sendiri Lo hidup setiap orang Riskan lagi Di situasi kayak sekarang Maksud gue Kalo dibandingin sama ganja Sama aja lah Masalah polusi Masalah yang perang Orang perang bisa terjadi Kapan aja Kurang riskan apa Hidup kita Tapi yang lo lakuin Lebih lah Lo ke BNN Lo ke DPR Ya BNN baik man BNN itu di media aja Dia kayak gitu Nolak gue lah Ngomongnya Anti ini kalo ketemu Baik Eh Ngomongin BNN Kita ke sebuah artikel Yang lo belum pernah liat Apa tuh Ditulis oleh Sindy Handayani Dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dia disini Menulis Panjang Artikel Intinya adalah Mungkin ngebales Opini-opini lo Bertahun-tahun ini Dimana disitu Dia buka Ada beberapa poin Dia nulis Realitanya versi dia Oke Dia nulis juga Apa Di Rana Rayana Menggunakan ganja Oke Jadi dia buka statement Kalo lo pernah statement disitu Jadi pertama Dia ngejelek-jelekin Lo dulu Disini nih Habis itu Lo pernah mencoba Mendaftar kerja di BNN Tapi tidak diterima Sama dia Dia validasi Oke Oh dia validasi Dia validasi disitu Validasi Berarti gak hoaks Dia bilang Badan Narkotika Nasional Sebagai lembaga yang Berlandaskan Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Dengan tegas menolak Upaya legalisasi ganja Sebagai badan yang Berada di garda terdepan Dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran gelap narkotika Memastikan bahwa Setiap bagian dari Organisasinya Bebas dari penyalahgunaan Narkoba Jadi makanya Lo gak masuk Kera-kera itu Habis itu Dia ngebahas tentang Memakai ganja Disebut kriminal Dia validasi lagi Dan juga Dia bilang bahwa Indonesia tidak mau Melegalkan ganja Dibilang menutup diri Lo pernah bilang kayak gitu Sama dia pun dibalas Jadi BNN ini Yang lo sebut Mungkin baik Terhadap lo Membuat sebuah artikel Menjelaskan bahwa Lo tuh salah Tangkepan lo gimana Ya buktikan lah Ya Maksud gue Kenapa dari dulu Kita pengen riset tuh Buat membuktikan sih Ya mungkin Gue salah Mungkin Itu mungkin Karena Gue juga gak pernah riset Sendiri buat obat gitu ya Gak pernah men Kita Orang kita tau ganja Berbahaya juga Dari luar negeri Iya Orang Apa ya gue Kalau bersurat sama BNN Udah sering lah Ketau BNN sering gitu Bahwa Negara kita tidak pernah Melakukan riset ganja itu Ya real itu ada dokumen Gue juga ada Emang gak pernah gitu Terus berarti tau ganja berbahaya Dari mana gitu Kan sama juga dari luar Terus kalau kita Ditanya soal riset Tau dari luar Dia gak setuju Gimana ya jadi Ya terserah lu deh gitu Gak pernah ada sejarah ganja itu buruk Karena gak pernah legal Gak pernah dibilang ganja itu baik Karena gak pernah legal Makanya Kenapa lu gak riset di luar Pertanyaan bodohnya aja Tau Waktu Kita selesai Waktu Bu Santi Selesai aksi Sama Sama Pika kan Sama anaknya Di CFD Waktu itu yang viral Rame ganja medis Terus MK menolak Gugatan Koalisi Jaringan reformasi narkotika Waktu itu Ganja gak bisa dipakai Buat Kesehatan Dan seluruh narkotika Tidak bisa dipakai Buat kesehatan Nah kami Di Yayasan Dan di LGN Itu Pergi ke Thailand Untuk Niatnya Untuk melakukan riset Di sana Terhadap Pika Oke Terhadap Pikanya diterbangin Niatnya begitu Awalnya kita mengerbangin Pika Ke Belanda Karena kita punya Temen di Belanda Yang udah mau Menterapi Pika Oke Tapi begitu konsultasi Dengan salah satu dokter Di Inggris Perjalanan ke Belanda Terlalu memakan resiko Untuk Pika Oke Akhirnya dari situ Kita Putuskan Waktu itu Pika harus punya Dokter pribadi Dari Indonesia Dokter Widya Murni Namanya Akhirnya sekarang menjadi Dokter pribadinya Pika kan Nah ada Setelah kita konsul Dokter Widya punya jaringan Di Thailand Untuk pengobatan Waktu kita bawa ke sana Ide gagasannya Kita bawa ke sana Waktu itu Kita ke Perusahaan Namanya Dokter CBD Dokter CBD Ini salah satu Perusahaan ganja yang Well established lah Kalau di Terdengarnya seperti Toko di Thailand sih Dokter CBD Iya Emang toko gitu Toko di Thailand itu Dokter CBD company Oke Dia punya Nursery Dia punya produk Dia punya klinik Wow Kita kesana Kita Ya ngobrol gitu kan Kita bilang nih ada Pasien kita mau berobat Mau riset gitu ya kan Singkat cerita Respon dari Thailand Oke Boleh Terapi disini Tapi gak cuman ganja Seluruh terapi konvensional Harus dijalani Wah kita mundur Satu biayanya Mahal Pasti ya kan Yang kedua Terapi konvensional Sudah dilakukan di Indonesia Kita cuman membuktikan Dengan menggunakan Ganja medis Kejangnya pika Bisa reda Itu pun mereka Respon lagi Kemudian Kita juga Terlalu beresiko Buat kita Karena kita juga Belum terlalu ahli Tapi mereka menyebutnya Dokter CBD Ya itu kan brand Ketika Waktu ganja legal Di Thailand Emang mereka udah Mempersiapkan diri dokternya Sistemnya kan belum ada Makanya banyak kekacauan Di Thailand Iya kan Karena mereka belum siap Ketika datang pasien yang Tingkat Kronis Penyakitnya kronis Ya mereka juga Ternyata Belum siap Akhirnya kita Mundur rencana itu Kita mundur rencana itu Karena itu kan rencana Paling cepat Buat mengobati Pika Iya kan Akhirnya kita mundur Sekarang kita maju dengan Kita minta Pika Untuk Dijadikan Sample Klinis Untuk ganja yang kita Riset sendiri di Indonesia Itu pun nunggunya Tahu sampai kapan Oh belum dijalani Ya belum Proposal mah udah masuk MK kan ketok palu Ternyata banyak putusan MK pun yang gak dijalani Bukan cuman ini gitu loh Iya Iya paham Cuma maksud gue Kejadian ini gue inget Satu Indonesia Kayaknya Mulai Apa ya Kebangun lah Kayak Wah Bisa nih Ada kesempatan gitu MK bilang Boleh digunain sebagai riset Semua senang gitu Faktanya 2023 Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada riset ganja Gak ada Gue Gue merasa seperti ini mungkin Status gue dengan ganja Gue bukan penikmat Gue tidak menikmati ganja Efeknya menurut gue Lebih Ke Gue Gue mungkin Paranoid kali ya Ketika Ketika menghisap ganja Jadi Selalu negatif yang terjadi di gue Dalam arti Kayak Kok gue Harusnya gak gini Tapi begini gitu Tapi ketika gue lagi di Suatu tempat yang Lingkungannya mendukung Let's say di Bangkok Atau misalnya di US Gue gak pernah ke US Merasa lebih nyaman gitu Tapi gue gak menikmati Gue Dalam arti gue nyoba sekali Gak langsung adiktif Menurut gue seperti itu Yang kedua adalah Gue tidak ada sejarah Atau riwayat penyakit Yang menurut gue Akan bermanfaat Ketika gue menggunakan ganja Tapi Gue mencoba Memposisikan gue Sebagai seseorang Yang tidak memiliki dana Yang memiliki Penyakit Let's say Either cancer Atau Let's say Apa aja ya tadi ya Diabetes gitu Dan tanaman ini Bisa ngubah hidup gue Tapi Negara Bilang oke Faktanya enggak Itu gue marah sih Gue akan I would be very furious Gitu Apa gak cukup berarti Amaran orang-orang Kalau lo ingat Iya Iya waktu di Kalimantan Dia ngobatin istrinya Betul Dan malah di penjara Itu terjadi sama Fidelis Dia Ya Di Kemarahan dia itu Sampai Gue minta izin aja Dia menegara Gitu Gue gak tau Harus ngapain lagi Lo deket sama MK Lo deket sama BNN Diskusinya sampai mana sekarang Kalau deket Enggak lah Lo lebih deket Daripada gue ya Pasti Kalau Untuk ditulis Di sebuah blog Pribadi mereka sih Menurut gue lo deket Kayak Kenal gue Iya MK atau BNN Menurut gue sih Apa ya Mereka tuh Gue kan selalu memposisikan Kan Ini sebenernya beda nih Yang satu Dia bisa merubah undang-undang Kalau MK Kalau BNN Dan kementerian BNN kan lembaga non-kementerian Di bawah presiden Sama lembaga kementerian lain Itu kan menjalankan Undang-undang aja Jadi ketika sifatnya Menjalankan undang-undang Yaudah lo Ekspektasi lo ya segitu Jangan dilebih-lebihin Jadi sekarang nih Mindset kita Misalnya ngomong BNN BNN itu harusnya Paling di depan Yang siap Untuk mengawasi Riset ganja Supaya tidak Disalahgunakan Boleh dong Harusnya sikapnya Seperti itu Iya Logikanya Kalau berdasarkan kebijakan Tapi kan belum Sampai situ Nah sampai mana Berarti sekarang Sekarang Iya Iya Diam-diam aja Kalau riset ganja Gak ada gerakan Apa-apa Karena undang-undangnya Masih seperti itu Iya Gak ada Kan kalau 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 ngeliat BNN Itu sebenarnya Kalau gue ngeliatnya Lebih ke Dia lebih ke Pemberantasan Peredaran gelap Iya Lebih ke situ tuh Mirip-mirip sama Kepolisian Kalau ngomongin riset Sebenarnya dia Kewenangannya ada Di Kementerian Kesehatan Wilayahnya ya Oke Jadi hubungan Gue pribadi Sebagai Sebagai ketua Yayasan sekarang Yang mengurus Riset Itu lebih banyak Dengan Kementerian Kesehatan Oke Berarti flow nya adalah MK Ngubah UU Nomor 35 Atau direvisi Benar Situasi sekarang Situasi sekarang Yang sudah terjadi Iya Yang sudah terjadi adalah MK menolak 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 bahwa Narkotika golongan satu Bisa dijadikan Untuk Kesehatan Itu sama MK ditolak Jadinya tetap Klausulnya tetap sama Narkotika golongan satu Termasuk ganja Dan lainnya Tetap tidak bisa dijadikan Riset Tetap Bukan tidak bisa dijadikan Alat buat terapi kesehatan Baik Berarti dari BNN Gak bisa ngeluarin barang Dari Untuk terapi kesehatan Untuk terapi kesehatan Tapi kalau buat riset Itu beda tuh Dua hal yang beda tuh Kalau buat riset Boleh Buat riset Dari Republik Kita Merdeka Ada undang-undang narkotika Itu udah boleh Buat riset Dari pertama kali ganja Di ilegalin Buat riset itu udah boleh Tapi faktanya Riset itu Hanya diberikan Kepada beberapa Instansi saja Di dunia ini Oke Salah satunya Menkes Enggak Salah satunya Ya negara yang Sekarang paling kontroversi ini Israel Oh gitu Israel itu Profesor McCollum itu Orang yang pertama kali menemuk Mempatankan zat Namanya THC Tetrahydrokanabinol Riset dia THC itu datang dari dia Iya Jadi riset Kayaknya aja mereka riset Dari tahun 70 Kita riset belum Oke Berarti Berarti Jadi jauhnya tuh Sejauh itu Ini menarik banget Lo riset dibolehin Pengobatan gak boleh Iya Lo dateng Gak sesimpel Lo ngasih bukti berarti Kata lo boleh riset Iya Tapi gak pernah dikasih Gitu Gitu Lucu kan Ya Kita fun-fun aja sih Tapi kan fungsi riset itu Untuk pengobatan dong Iya Ya Kalau riset Sekarang di Yayasan Satifan Nusantara Itu program kita Ada riset Kesehatan Ada riset budaya Karena riset kesehatan Kan ribet Iya Iya Artinya Jangan sampai kita berhenti Gara-gara kebijakan yang ribet Iya Riset budaya Kalau riset budaya Maksudnya gimana Riset budaya Kan Tiga tahun Empat tahun terakhir Kita punya kajian Namanya Jejak Ganja Nusantara Jadi kita menelusuri Jejak-jejak ganja Yang ada di tanah Nusantara Ketemulah tuh tadi Yang gue cerita sama lo dikit loh Di Aceh Di Maluku Dan lain-lain Karena sekarang Dari Jejak Ganja Nusantara itu Mau kita jadikan riset ilmiah Ujung-ujungnya sih tuh Iya sekarang nih Sekarang Kita Kita sekarang Mau meriset Tentang Kitab-kitab Manuskrip kuno Di Bali Di Bali Lontar Lontar-lontar di Bali Kita Mau meneliti itu Nah Cara kita kerja Kan kalau yayasan kita Visinya Lebih untuk Membangkitkan kebudayaan Ganja di Indonesia Jadi kita berangkat dari Kajian budaya Kalau kita temukan Baru ini kita angkat Jadi proposal Pengobatan Gitu kita jalur ya Kemarin kan kita di Aceh Udah ketemu diabetes Makanya kita Ajuin Buat pengobatan Kalau kasus proposal epilepsi Karena berangkat dari Kasusnya Pika Karena butuh obat Nah sekarang kita mau berangkat Lagi dari Bali Wow Gitu ceritanya Jalan aja terus Pokoknya Walaupun lambat Kayak siput Tapi jalan Lo memperjuangkan Sesuatu yang lama Sekali Iya Iya Dan belum tentu jalan Juga sih Di masa hidup lo Kok gak tau deh Mungkin gak Lo ikhlas Kalau itu gak akan Beran terjadi Ikhlas lah Ikhlas Apa yang membuat lo Paling sedih Maksudnya Apa yang membuat lo Paling sedih Kalau ini gak terjadi Apa ya Kayaknya gue Dulu sih Emang gue berapi-api Kayak semua harus terjadi Sekarang gue lebih Kayak Emang untuk melakukan Perubahan tuh Butuh keajaiban Bukan butuh Perencanaan Yang matang Menurut gue Jadi ngomong apaan sih Gue baru Nggak Nggak bener Tapi keajaiban itu Adalah regenerasi Nggak Kayak harus Regenerasi bukan berarti Maksudnya Regenerasi Untuk keajaiban itu terjadi Regenerasi apa maksudnya Anak-anak muda Yang pada naik Oh Nggak tahu Nggak tahu bisa Bisa Nggak tahu Bener-bener Nggak tahu Berarti apa yang membuat Thailand bisa Kita gak bisa ya Karena 20 tahun lalu Digapitated loh Ya Menurut gue Karena negara kita Didrive oleh Partai politik Dan hampir seluruh negara Didrive oleh Partai politik Artinya kepentingan Partai politik harus Diutamakan Diutamakan Dan dalam kasus Thailand mungkin Pengecualian ya Karena Dia kerajaan Monarki kan Benar banget lagi Jadi Ketika rajanya ngomong A Ya A Gitu Dan regenerasi sekarang Perdana Menteri baru Bisa bilang B Ya B Wow Jadi kepentingan Lagi-lagi ya Makin kita Makin umur Gue makin kesini Gue makin sadar Bahwa Tidak sesederhana itu Memang melegalkan ganja Kalo dulu gue berpikir Seperti ini Gue gak akan Melegalkan ganja Ribet ya Ewa dulu lu pikirnya Kayak gimana Ya ganja Bermanfaat Legalin aja Ayo Gitu Selain dukung Goblok Jadi goblok Bareng-bareng Ternyata lu harus Kemana Kemana Susah main hidup Ternyata Wah Kalo dipikirin Susah sih hidup Gak punya duit Gak punya duit Beneran Gitu Ancaman dateng ke lu Gak Dur Ancaman Beberapa kali Tapi Gak 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 signifikan lah Kalo gue tuh Serius lah Kok bisa sekebal itu sih Apa lu dibesarkan Dengan mental baja Enggak Kayanya Mungkin orang-orang itu juga Setuju juga Kali sama gue ya Cuman Ya nah Belum waktunya aja Gitu Banyak lagi yang sebenernya dukung Cuman Untuk ngedukung Ini tuh kayak Dianggap masih Buruk Sebenernya Buat ngecari tau Siapa yang ngedukung lu Gampang gak Liat aja yang nge-follow lu di instagram Siapa aja Banyak orang penting Ternyata Ya Lebih banyak Lebih banyak yang gak follow Tapi Banyak dokter yang follow lu Ya kan Banyak lah Maksud gue Ya banyak apa gak Relatif ya Tapi Menurut gue Kalo orang-orang Yang terbuka Yang terdidik Yang pengen Pengen Indonesia maju ya Konteksnya Indonesia Mereka pasti Gini loh Mereka mendukung ganja Yang penting hati-hati Maksud gue jangan Dipantau kan Bukan Cara kita bersikap terhadap ganja Itu jangan kayak Thailand bersikap Besok legal Iya Itu sih Kita gak setuju 100% Cara kita bersikap Itu harus hati-hati Gitu lah Sama ganja ini Karena mindset orang Udah terlalu Terpelintir Gak bisa sembarangan Kita Tapi Edukasi tentang ganja Jauh lebih oke sekarang kan Daripada dulu Iya Kalo itu iya Iya Kalo itu iya lah Sekarang Sosial media Ya maksudnya Lu berperan banyak lah Dir Iya Media Berperan banyak Media sangat berperan sekarang Iya Si NN kemarin bisa bikin liputan khusus Soal Pika tiba-tiba Iya kan itu kan Betul Sebenernya Menurut gue Media sih kuncinya sih Waktu Waktu Pika jadi Atensi Jadi trending di Twitter Selama beberapa hari Iya Sampai pak Wakil presiden kita Statement Betul Iya kan Iya Itu kan media sebenernya Iya Kita Ya kita mau media Ada apa enggak Kita posisi kita sih Tetap disitu gitu Iya Makanya gue bilang Posisi kita siap Posisi kita siap Emang butuh Berapa kilo sih Buat lo Buat riset Buat riset Cuma butuh 100 gram Lo cuman butuh 100 gram Dan itu sulit sekali Bahkan 100 gram itu Bisa dipantau Iya lah Kalau mau dipantau 24 jam Pake CCTV Taruh di Kolda Taruh di Mabes Koldri Taruh di BNN CCTV nya tuh Wow Karena takut Takut bener kali ya Takut risetnya bener Oh ternyata bisa nih pak Ya tapi kan gak bisa Dibake buat pengobatan Ya si anjing Dira Sekarang komplainnya Soal itu lagi gitu kali ya Ditakuti deh Wow Padahal yang untung juga negara Kalau dibikir-bikir Misalnya contoh ya Oke sebut Sebut keuntungan negara Yang bisa didapatkan Dari ganja Yang secara logis deh Logisnya misalnya Tadinya misalnya Kita ngebantai Seribu ton Misalnya ganja Gitu ya kan Ini di luar rekreasi berarti ya Tiap tahun barang bukti Seribu ton Itu kan bisa jadi Bahan baku obat Betul Ya ekspor misalnya Ketailan misalnya Misal iya betul Iya kan Harga Iya kalau harga Gak tau gimana cara ngitungnya ya kan Tapi kalau Satu Kalau satu kilo Kita hargain misalnya Seratus ribu Kalau seribu Ton berapa Tau banyak lah Ini kan simpel banget Sebenernya Iya Simpel banget Prof Musri tau gak Almarhum Profesor Musri Musman Ketua pembina kita Di Ayasan Satipan Nusantara kan Waktu dia dipanggil Sama DPR Abis kasus PIKAH itu Dia bilang kalau Negara kasih saya lahan Satu hektar Atau seratus hektar Dia bisa menghasilkan 34 triliun Buat Indonesia Dia bilang Duit ya Gila Ya kalau ngomong keuntungan Secara finansial Pasti menguntungkan Ngapain negara-negara lain Melegalkan itu Kalau gak ada keuntungan Apalagi kalau rekreasi Rekreasi kan bisa jadi Ya turis Apa segala macam Oke Pernah sempet mau nyerah Wah Berapa kali Sering kayaknya Apa alasan Capek Capek lah Capek lah Capek memikir Kurus Badan jadi kurus kan Dulu katanya gemuk banget ya Ya gue Mungkin kayak lo gitu kali ya Potongannya gitu Iya Sekarang begini nih Kurus naik Sudah naik Susah lagi Capek Karena dulu Ya dulu belum pinter Belum pinter Mengelola pikiran Ya Ya kan Mengelola pikiran kan Ternyata harus belajar kan Kalau gak kemana-mana nih pikiran Jadi semua dipikirin Capek lah Gila untuk seorang psikolog Punya beban sebanyak itu ya Capek men Ngurusin ganja di Indonesia gitu Maksudnya cita-citanya LGN kan besar Kita punya manifesto gitu Manifesto kita Kita pengen ganja tumbuh subur di Indonesia Kita Apa Manifesto kita yang pertama Ganja berhak tumbuh di Indonesia Yang kedua Manusia Indonesia Berhak tumbuh bersama tanaman ganja Yang ketiga Peradaban Indonesia Berhak tumbuh Bersama-sama ganja juga Wow Itu kan Cita-cita yang Gue yakin gue hidup Gak bakal kesampean Tapi kita pikirin gimana Supaya itu kesampean gitu Cita-cita lo dari dulu tuh Hanya pengen berkebun Sebetulnya kan Cita-cita Gue menikmati Hidup di tengah Alam Itu cita-cita lo dari dulu Itu Gue kalau ditanya Mungkin gue pengen Sekarang hidup di Punya kebon Bisa nanam ganja Dua pohon Tiga pohon Itu udah Udah Apa yang akan lo rasain Ketika itu legal Bisa nanam ganja Mimpi gue sih Gue sama istri sekarang Amat keluarga Amat kebun kumara ya Emang kita Sedang membuat virus Supaya Kita kembali Hidup dengan alam Itu yang sedang Maksudnya ketika Ketika lo fanatik Ketika gue fanatik dengan ganja Itu kan ada mentoknya Ketika gue melegalkan ganja Fase gue dari tahun 2010 Sampai 2015 Itu kan fase gue fanatik sama ganja Orang yang ngomong Tentang Orang yang Yang gak percaya ganja bermanfaat Gue Ajar Debat gue Debatin Makanya BNN bisa Orang gue pernah demo Di depan kantor BNN Apa gak gila Di depan kantor BNN Gue demo Kan gila kan Itu fase gue Fanatik sama ganja Tapi ketika Ketika lo terlalu fanatik Ketika lo mentok Terus lo mau kemana kan Nah disitu gue belajar Oh iya ganja bagian dari Alam Jadi citalah alam Jadi gue belajar alam aja deh Lahirlah kebun kumara Lahirlah kebun kumara Bahwa ganja itu cuman satu Bagian kecil dari Alam Gitu loh Akhirnya Temulah Kebun koka Jadi sekarang Sekarang Gue Menyibukkan diri Dengan mempelajari Bagaimana alam bekerja Dan menyederhanakan ini Supaya ini bisa dimiliki Sama tiap-tiap rumah tangga Yang ada di Indonesia Itu kebun kumara Itu kerjaan gue sekarang Kerjaan gue sekarang Ngurusin proyek-proyek Orang yang pengen punya Kebun Ekosistem di rumah Bukan kebun Lebih damai kah pekerjaan yang ini Oh iya Dan ada duitnya Gue bisa nyekolahin anak Dari sini Wow Tapi rasa cinta terhadap ganjanya pudar Enggak Itu sih Melekat Cinta mati Rasa kewajiban untuk memperjuangkan ganja Masih sama? Lebih santai Iya yaudah Enggak yaudah Iya Lebih santai Kalau bukan lo yang gak santai Siapa yang harusnya Perjuangin Karena gue Karena gue merasa gini Gue gak mau bilang semua Tapi Beberapa orang Fase cinta terhadap ganja mereka adalah Ya gak tau ya Kalau gue mungkin SMP kali SMP Dan fase itu ya Fase lo Bob Marley Gitu apa ya kan Fase tiga tahun lah Sadar hidup dikit Oh yaudah Ternyata ada yang harus gue lakuin Fase lo nih Gue rasa Puluhan Sepuluh tahun Lo satu-satunya orang yang bisa gue bilang Kalau ngomongin ganja Iya lo orang yang gitu Nah kita tuh gak mau lo pudar Gimana cara kita bisa bikin Ayo dir Zaman kuliah Lebih ke fase Nyimeng Setelah kuliah Pergerakan membara Iya kan Iya dong Lima tahun sampai 2020 Lebih ke intelektual Nulis buku Nulis buku Nulis buku memang dari awal Tapi ke intelektual ini lebih ke risetnya Oh oke Makanya diri ini Yayasan Iya kan Sekarang Lebih fokus ke Intelektualnya Iya kan Tapi lebih santai ngejalaninnya Karena sadar Bahwa untuk melakukan perubahan ini Butuh ngajak Banyak orang Gak bisa cuman Kelompok kita sendiri Dan mungkin lebih tepatnya Bola yang gak di lo lagi Bola jelas Atau bola Sekarang Enggak Sekarang sadar Bahwa bolanya tuh bukan di gue Dulu Kesadaran gue Bolanya di gue nih Ternyata dari dulu Bolanya emang gak di lo Emang gak di gue Bolanya ada di Bolanya ada di negara Iya Nah negara Gak ada yang mau ngegolin Tikitaka doang Harus masuk Eto'o disitu Iya ci Iya Ini kan siapa yang mau golin sebenernya Dan ada Gue gak tau nih pertanyaan-pertanyaan Goblok gue aja ya Masalah jadwal atau apa sih Gak mau gitu Gue mau ngebuka nih Makna Coffee yuk Ada Kemenkes Ada MK Ada BNN Ada lo gitu Yaudah yuk kita duduk yuk Jadiin tanda tangan dia nih Apa Soalnya ganja ini dia Komoditas politik Nah komunitas politik tuh Ngomongnya di belakang meja Yaudah kita kasihnya nih Surya Palo Megawati gitu Tambahin dari partai-partai gitu Makanya itu udah bukan level Masa sekompleksi itu sih Gak tau Buktinya Sekompleksi itu Kalau gak udah Iya juga ya Kayak Aceh tuh saking Kan lu dateng waktu Aceh gerak sendiri gitu Aceh gila mereka Ya Aceh itu Kita siap Nah posisi Aceh Iya Sama posisi Hayasan Satifan Nusantara Dan Elegentu sama Kita siap Gila gak Aceh itu Kita siap Iya Pak siapa yang gue Ngobrol ketemu itu Valevi Rizal Valevi Rizal Valevi Itu membara Semangat dia gitu Siap Gue cuman takut dia Kenapa Kenapa Gila Aceh Kalau lu Gue yakin Kenapa Kenapa Karena yang dukung lu Banyak Ada gue Ada Panji Ada banyak Kalau orang-orang kayak dia Tuh Yang gue takut Yang kita gak pernah denger Eh tapi dia supportnya 100% gitu Dia menurut gue Luar biasa sih Oke Pertanyaan gue adalah Berarti sekarang Apa yang kita Gue Masyarakat biasa nih Bisa lakuin sekarang Untuk Membuat mimpi lu Jadi kenyataan Weh Atau gak ada Ah Banyak sih Oke Apa Ya Paling gampang ya Paling gampang tuh Belanja di LGN Shop Misalnya Pesan sponsor nih Itu ya Silahkan Beli bukunya Ya hal-hal kayak gitu tuh Karena kan Kalau lu membiayai gerakan Sebenernya itu Makin gerakan kita Makin mudah lah Kalau ada biayanya Makin enak kita bergerak Jalanin program Jalanin day-day Itu kalau dari temen-temen Di gerakan LGN Kalau Karena gue sekarang Megangnya di yayasan Kita Lagi bikin website Untuk galang donasi sebenernya Oke Jadi kalau dari Crowdfunding tuh penting banget Kalau dari publik Sebenernya crowdfunding Oke Karena yayasan Kenapa Kalau gak pake yang udah ada Gak gini nih Apa Kalau Salah satu kompleksitas Dari riset medis Riset medis tuh Ujungnya kan dia harus patent Nah patent ini kan Gak mungkin crowdfunding Siapa yang punya tuh patent Gitu Kalau crowdfunding gimana caranya Jadi patent ini Kita harus dapet dukungan Dari Perusahaan farmasi Nah kalau perusahaan farmasi Yang Lokal yang mendukung kita Yang resmi sekarang belum ada Baru kampus Jadi kalau gue liat sekarang Situasinya sebenernya Kita yayasan On profit Ada kampus Sebagai lembaga riset Yang mendukung Satu lagi Kalau berdasarkan Balasan dari Kemenkes nih Proses kita Dia bilang Lo harus gandeng PBF Perusahaan besar farmasi Dari luar negeri gak apa-apa Dari manapun Oh abot Gitu-gitu Kalau mau ikut Dari manapun Dari manapun lo bisa gandeng Perusahaan farmasi Yang penting terlibat Itu aja dokter Si Bidi Nah kita Pengennya justru lokal Karena kan Kalau kita pengennya Sebenernya jamu ya Jadinya Kalau mimpi kita Pengennya jamu Bukan obat yang Sintetik Bukan sintetik Kita pengennya jamu Supaya harganya terjangkau Ya kan Dan Gapapa gak dibilang Obat Tapi bisa buat membantu Menjaga daya tahan tubuh Hal-hal yang kayak gitu Jadi kayak Budaya yang juga masih kental Gue sih kebayang sih Perusahaan Kan Kalau Sudah muncul Sudah muncul Kita yang dekat tuh Sama Pak Jaya Suprana Kita Pak Jaya Suprana tuh Pendukung setia lah Jadi kayak Pak Jaya Suprana tuh jamu-jago kan Jamu-jago Kita pengennya yang kayak gitu tuh Gue sih ngebayanginnya Kita bisa punya Konsorsium ya Jadi kan kita Menginisiasi riset nih Pengennya kita punya Konsorsium sama universitas Gak cuman Aceh Kalau bisa Universitas di Indonesia Ikutan Disini Perusahaan-perusahaan Farmasi Ikutan juga disini Jadi kita bisa kerjain Bareng nih Supaya kita bisa dapet Produk untuk Ya apa yang mau kita kembangin Karena itu Menurut gue sih Sekarang cuma perlu Dibuka aja dulu kerannya Ya Begitu ini kebuka kerannya Menurut gue nanti Udah Udah Cuman Dapet tanda tangannya itu yang susah Dapet tanda tangannya itu yang susah Mungkin Udah ada yang dapet tanda tangan Mungkin loh Karena kan riset itu Gak perlu dipublikasi juga Masa lo gak terlibat Lo yang paling vokal Ya gak ada urusannya Kalau bukan lo Lo ikhlas Ya ikhlas lah Itu tadi gue bilang kan Keajaiban Kalau ini kita bisa dapet Ya Artinya perjuangan Apa yang kita tanem Kita panen Sebenernya gitu Tapi Kalau lo belajar nanem Nanem tuh gak selalu berbuah Itu Itu real Serius man Gue di rumah nanem Banyak banget gue nanem di rumah Bisa aja sih yang berbuah Punya orang lain Iya Buahnya jelek pun bisa Karena proses lo salah Iya Karena lo bibit yang lo ambil jelek Cara lo merawat gak baik Banyak man Gila Mungkin Gue terakhir Cuman bilang makasih Bahwa lo udah Memperjuangkan apa yang lo Apa ya Yang lo percayai dari dulu Mampai sekarang gitu Gak mati-mati sih menurut gue Tapi ya Semoga gak mati-mati menurut gue Karena itu Itu sesuatu yang Gue harap sih Gue masih bisa melihat Suatu hari nanti Gue gak harus menghisap Gue bisa melihat dan menikmati Karena Menurut gue Menghisap Itu gak begitu penting Yang penting adalah Orang-orang bisa memanfaatkan dari Tanaman ini Iya kan Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Jira terima kasih banyak Sudah mampir ke Magna Talks Berbicara tentang gaji Ada lagi mau lo tambah gak Udah sih Thank you Udah Jangan lupa mungkin Mampir ke LGN Shop Itu ada Offline store nya juga ada kan Gak ada Lah dulu bukannya di rumah lo ya Eh di kebun Itu lebih ke gudang aja sih Oh gudang aja Berarti ada di website Ada di Ada di Instagram Ada di Instagram Dan buat donasi Ada di mana Donasi Mungkin Akhir tahun baru kita buka Oke Lagi prosesnya Oke kabarin aja Kalo butuh bantuan Siap Kalo gitu gue Yas Lawrence Dira makasih banyak Then I'll see you guys next week Bye 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 Sampai